Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semuanya, selamat datang di podcast ilmu kebidanan dan kemajiran. Bersama aku Faradih Biasa Fahdila. Aku Ima Zizkyamana Are. Aku Nadila Fahrani. Aku Aroh Fakol Bidia Jajahara. Di podcast kuliah Sesi UTS ini, kita bakal bahas topik yang sangat menarik nih tentang penyakit metabolisme apa aja sih yang umumnya dialami oleh hewan tena, disertai penyebab, berjalan klinis, treatment, dan penjagahannya. Kayaknya bakalan seru nih. Jadi sebelum kita bahas apa aja, tentunya kan kita juga harus tahu nih apa sih penyakit metabolisme dan kenapa sih penyakit ini bisa terjadi. Yap, betul banget nih. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit metabolisme ini merupakan gangguan metabolisme pada tubuh hewan yang bukan disebabkan oleh bibit penyakit secara langsung, melainkan disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan nutrisi, terdapatnya zat toksik pada bahan pakan, dan pengaruh lingkungan. Nah, gangguan metabolisme pada hewan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan fisiologi pada saat gunting, beranak, hingga laktasi loh. Pada saat hewan mengalami gangguan metabolisme, seiring dengan perubahan fisiologi hewan, maka terjadi pula perubahan hormonal. Nah, perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak buruk yang cukup signifikan pada hewan. Ada pun penyakit metabolisme yang umum terjadi pada hewan ternak, diantaranya yaitu paresis pekuralis, ketosis, dan kres tetani. Nah, penyakit metabolisme ini selain merugikan bagi hewan ternak itu sendiri, pastinya juga merugikan para peternak dong. Nah, maka dari itu, topik tentang penyakit metabolisme pada hewan ternak menjadi topik yang menarik untuk dibahas, dan bisa menjadi sarana edukasi bagi para peternak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Oke guys, aku mau coba jelasin tentang paresis pekuralis. Jadi, paresis pekuralis ini adalah suatu kejadian kelumpuhan yang terjadi sebelum sewaktu atau beberapa jam sampai 72 jam setelah partus. Biasanya, kejadian ini menyerang sapi pada masa akhir kebuntingan atau pada masa raktasi. Penyebab yang jelas belum ditemukan, tapi biasanya ada hubungannya dengan produksi susu yang tinggi secara tiba-tiba para sapi yang baru melahirkan. Sapi yang menerita penyakit ini dalam darahnya itu dijumpai adanya hipokalsimia, yaitu penurunan kadar kalsium di dalam serum darah penerita. Penurunan kadar kalsium terjadi biasanya saat stres ketika melahirkan, peningkatan produksi susu, gangguan terhadap produksi vitamin D, serta peningkatan aktivitas hormon, estrogen, dan steroid. Gejala awal yang ditemui yaitu sapi masih berbaring setelah partus, nafsu makan turun, kurang pekat terhadap lingkungan, cermin hidung yang kering, remor pada otot, suhu tubuh rendah, kaki belakang lemah, dan terjadi penimbulan gas di dalam rumen. Akhirnya sapi menjadi lumpuh. Nah, kelumpuhan ini bisa terjadi beberapa hari sebelum ataupun sudah melahirkan. Berbaring terus menerus dengan posisi seperti sapi yang sehat, tetapi lehernya itu dilipat dan kepalanya diletakkan di sisi tubuhnya. Selain itu, gejala lain yang tampak yaitu reaksi terhadap lingkungan yang tak sempurna, tidak bisa menelan, dan ludah keluar dari mulut. Kalau mata setengah tertutup, temperatur tubuh menurun sampai 35 derajat celcius, sapi nampak seperti tidur nyenyak dan konsipasi. Kasus ini sering terjadi pada 48-72 jam setelah sapi melahirkan. Sapi yang mengalami gangguan ini biasanya sapi yang telah beranak lebih dari tiap kali. Sapi berumur 4 tahun dan produksi tinggi lebih rentan mengalami parasis popularis. Selain itu, angka kejadiannya 3-4 kali lebih tinggi para sapi yang dilahirkan dari induk yang pernah mengalami parasis popularis daripada yang belum mengalami penyakit ini. Wah, ternyata dampak dari parasis popularis ini sangat fatal ya bagi kesehatan hewan. Kira-kira treatment atau pengobatan apa yang bisa diberikan pada hewan yang mengalami penyakit ini serta cara pencegahannya bagaimana ya? Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian larutan kalsium klorida 10% disuntikkan secara intravena. Pemberian yang terlalu banyak atau terlalu cepat dapat mengakibatkan heart block. Atau juga bisa diberikan larutan kalsium borobluconat 20-30% sebanyak 1 banding 1 terhadap berat badan disuntikkan secara intravena jugularis atau venamamaria selama 10-15 menit. Bisa juga menggunakan campuran berbagai sedihan kalsium seperti calvon forte, calvosa, atau calcita 50. Sedangkan pencegahannya bisa dilakukan dengan pemberian transum yang mengandung kalsium rendah dan fosfor yang tinggi selama kering kandang. Dan juga bisa pemberian vitamin D, leguminosa, atau mineral. Yap, betul banget tuh. Ternyata supa nutrisi itu sangat penting ya bagi hewan karena dapat mencegah hewan dari gangguan penyakit ketabolisme. Nah, selanjutnya kita bahas apa ya kira-kira? Nah, kayaknya bakalan seru nggak sih kita bahas ketosis? Aku sih penasaran banget ya ketosis itu kayak gimana. Nah, oke guys, biar rasa penasaran kalian hilang, aku bakal coba jelasin tentang ketosis. Jadi, ketosis ini merupakan suatu kekacauan metabolisme yang dapat ditimbulkan oleh tinggi lemak dan rendahnya karbohidrat dalam ransum. Salah satu faktor penyebab utama terjadinya ketosis tampaknya akibat kekurangan glukosa untuk sintesi susu pada awal laktasi. Maka, sapi akan berusaha untuk memanfaatkan jaringan tubuh cadangan sebagai sumber energi. Tetapi, terjadi oksidasi tidak sempurna pada asam lemak dan badan keton sehingga glukosa darah menurun. Keton darah meningkat dan cadangan lemak hati naik. Bisa juga karena tidak cukupnya energi dan tidak cukupnya pemasukan protein setelah beranak. Ketosis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis loh, yaitu ketosis primer dan ketosis sekunder. Ketosis primer adalah kelainan metabolik yang terjadi bila tidak terdapat kondisi patologis pada sapi tersebut. Ketosis sekunder biasanya diikuti kelainan seperti demam, maskitis, atau retensioplasenta. Singkatnya yaitu ketosis primer disebabkan karena makanan, sedangkan ketosis sekunder disebabkan karena penyakit. Aku jadi penasaran deh, gejala-gejala apa sih yang dapat diamati bagi hewan yang kena penyakit ketosis ini? Nah, kalau gejala klinis yang dapat diamati pada kasus ketosis ini pada ruminansia, khususnya sapi, yang sering terjadi pertama kali adalah adanya penurunan kesumakan. Selain itu, gejala yang dapat teramati adalah hewan terlihat depresi, penurunan produksi air susu, dan adanya ketonemia. Di mana gejala-gejala di atas berlangsung selama beberapa hari. Pada beberapa hewan, nafasnya akan tercium bahwa seperti aseton, meskipun sebenarnya lebih mirip dengan bau metal sulfida, timbulnya bau manis atau bau aseton yang khas pada nafas, susu, dan urin, yang disebabkan karena abnormalitas akumulasi badan keton dalam darah dan jaringan. Wah, ternyata kayak gitu ya. Ya, emang sih kebanyakan penyakit yang menyerang hewan ternak, terutama ruminansia, selalu berdampak pada penurunan reproduksi susunya. Nah, terus cara pengobatan dan pencegahannya itu kira-kira gimana sih? Nah, untuk pengobatan ketosis sendiri bisa dengan memberikan inklus larutan dextrosa 50%, sebanyak 500 ml, serta memberikan propilen glikol untuk mencegah terjadinya ketosis. Pada sapi perah, yaitu dengan tidak memberikan bahan yang mandung lemak yang berlebihan pada saat melahirkan. Meningkatkan pemberian konsentras setelah melahirkan, memberikan hijauan yang berkualitas, baik minimal 1 per 3 dari total bahan kering ransum. Jangan mengubah ransumnya secara tiba-tiba. Menghindari pemberian haidansilase yang tinggi asam butiratnya. Memonitor kondisi keotik setiap minggunya dengan mengetes susu, memberi makan propilen glikol untuk sapi-sapi yang mudah kena ketosis, menyeleksi sapi-sapi yang sehat dan mempunyai nafsu makan yang baik, menyediakan batas maksimum konsumsi energi dan menghindari ternak dari stres. Wah, ternyata harus dimonitor sebaik mungkin ya, agar hewan tidak mudah mengalami penyakit metabolisme lagi. Nah guys, selanjutnya yang terakhir nih penyakit yang kita bahas adalah geras tetani. Apa sih penyakit geras tetani itu? Biar lebih jelasnya bisa langsung dibahas sekali ya sama Nadila. Silahkan Nadila. Oke, nih biar aku jelasin ya. Jadi sebenarnya geras tetani ini kadang-kadang bisa disebut geras stranger atau hipomagnesemia. Nah untuk hipomagnesemia tetani ini sebenarnya udah dikenal di mana-mana, termasuk magnesium tetani, laktasian tetani, dan geras stranger. Tapi di sebagian besar istilah ini tidak digunakan, karena penyakit ini tidak terlalu berkaitan dengan laktasi atau dengan hewan pengembalaan. Untuk geras tetani ini biasanya kita temukan pada hewan ruminansia. Nah dengan itu banyak ditemukan pada sapi yang menyusui, itu yang paling rentan untuk terkenal geras tetani ini. Jadi untuk geras tetani ini juga terjadi pada naktas api yang diberi makan beberapa bulan dengan susu atau dengan makanan sebagai pengganti susu, yang kandungan magnesiumnya tidak memadai untuk kebutuhan mereka tersebut. Nah untuk geras tetani disebabkan karena kekurangan magnesium dalam darah. Namun tidak semua hewan ya dengan hipomagnesemia ini akan menyebabkan penyakit geras tetani. Untuk tanda-tanda klinis hipomagnesemia ini, sapi itu ditandai dengan ataksia, rekubensi, irritabilitas neuromuskular, dan juga sapi bisa kejang-kejang, dan akhirnya kejang otot secara tetani. Untuk penyakit pada geras tetani ini dapat dikelumpuhkan, bisa ada tiga, yaitu ada akut, sepakut, dan kronis. Untuk yang akut sendiri, biasanya hewan itu umumnya ditemukan langsung mati. Jika hewan ditemukan masih dalam keadaan hidup, tanda-tanda klinis yang muncul yaitu kurang pekat terhadap excitability, terus telinga menjentikan, dan biasanya sapi itu agresif. Dan sapi sendiri untuk berjalannya itu, dia sudah tidak normal atau abnormal. Terus terjadi perubahan pada suara, dan kejang, serta biasanya keluar buih dari mulut dan hidung. Untuk suhu tubuh hewan itu mulai naik, dan jantung hewan tersebut mulai berdetak lebih kencang dan cepat. Biasanya kematian ini umumnya terjadi dalam satu jam setelah gejala tersebut muncul. Nah, itu kan untuk gejala subakut. Nah, untuk gejala subakut, biasanya hewan dapat berdiri, tetapi dari beberapa perubahan terhadap hewan selama beberapa hari, termasuk gaya berjalan menjadi abnormal itu, mata berkedip berlebihan, terus terjadi penurunan asupan pakan, penurunan berat badan, dan juga bisa terjadi penurunan produksi pada susu. Untuk gejala subakut ini tidak diobati, juga bisa mengakibatkan kematian. Ternyata parah juga ya. Dan geras tetani, golongan kronis, hewan dapat menunjukkan kelemahan berat badan yang sangat menurun, dan penurunan produksi juga. Ternyata parah juga ya, penyakit geras tetani ini penting banget nih, berarti buat tahu pengobatan dan pencegahannya itu kayak gimana sih? Nah, sebenarnya sih banyak ya, hewan yang mendirita geras tetani mati sebelum gejala terlihat. Untuk intervalnya itu, ada tanda-tanda pertama dari tetani sendiri, dan kematian dapat terjadi paling singkat itu 4-8 jam. Nah, ketika gejala itu diamati, ada sedikit nih kesempatan kita untuk mendapatkan bantuan berupa dengan pemberian obat-obatan. Nah, untuk pengobatan sendiri, kita itu ditujukan untuk memperbaiki ketimpangan ion-ion yang menyebabkan hipertensi, serta kita itu menambahkan mineral magnesium ke dalam ransum yang didirita sapi. Nah, untuk pemberian preparat kalsium dan magnesium ini secara intravena, dapat dilakukan untuk mengandalkan kadar abnormal dari magnesium. Nah, sebenarnya sih banyak larutan garam yang mengandung kalsium, magnesium, maupun fosfor, yang dipersiapkan untuk pengobatan gresetani. Untuk mengambalikan magnesium darah ke dalam normalnya, itu kita dapat gunakan larutan MgSO4 20% dengan dosis 0,44 mg per kilogram. Ya, itu nanti kita suntikan secara intravena, atau bisa kita suntik melalui sebutan. Untuk magnesium laktat, itu kita bisa menggunakan yang 3,3% dengan dosis, biasanya dipakai 2,2 mg per kilogram, dan magnesium glukonat 15% dengan dosis 4,4 ml per kilogram berat badan yang dapat menghasilkan kadar magnesium plasma biasanya 2-3 mg dengan efek yang terjadi biasanya lebih lama. Nah, untuk larutan enema MgCl2 6A2O itu sebanyak 60 gram yang dilarutkan ke dalam 200 ml air dapat menaikkan kadar magnesium darah dalam waktu 20 menit. Nah, biasanya untuk efek pengobatan terjadi dalam 1 jam dalam bentuk menurunnya hipertensi, penderita sapi yang menderita biasanya lebih tenang dan kembalinya fungsi dari neuromuskular secara normal. Untuk efek samping juga dapat terjadi bila pemberian larutan magnesium se-intravena dengan cepat itu dapat meningkatkan detak jantung. dan nanti detak jantung itu kan jadi tidak teratur nih. Nah, untuk penyuntikan intravena larutan magnesium itu secara lambat yang diberikan bersama larutan kalsium itu dapat mengurangi efek samping terhadap jantung. Nah, untuk pencegahan itu sebenarnya kita dapat lakukan dengan penghabatan secara rotasi sehingga sapi sendiri itu tidak memperoleh tanaman muda yang mengandung air secara perlipehan. Bila perlu, kita kasih suplementasi dengan senyawa magnesium yang diberikan langsung nih di padang rumput tersebut. Nah, untuk garam blok yang mengandung garam dapur, tetes yang dikeringkan juga bisa digunakan. Untuk MGO MGO dan tepung biji kapas biasanya kita juga dapat berikan secara adlibitum karena telah digunakan secara efektif nih untuk penjagaan dari geras petani sendiri. Dan terakhir itu biasanya setauku untuk senyawa MgCl2 itu biasanya diberikan bersama tetes yang mengandung urea juga dihancurkan diberikan ke dalam pakan saat sapi itu digembalakan di padang gembala. Seperti itu sih. Wah, ternyata kompleks banget ya penyakit-penyakit metabolisme yang menyerang hewan ternak ini. Nah, dari sini aku bisa nanti kesimpulan nih bahwa penyakit metabolisme ini disebabkan karena kekurangan atau kelebihan infeksi adanya zat toksik pada bahan pakan dan juga pengaruh lingkungan. Nah, beberapa penyakit metabolisme yang dapat menyerang hewan ternak yaitu ada paresus purkuralis, ketosis, dan gresetani. Pengobatan dan pencegahan penyakit-penyakit tersebut juga harus diperhatikan sebaik mungkin ya agar tidak menimbulkan gangguan metabolisme lain dan juga dapat meningkatkan mutu dari hewan ternak. Nah, kayaknya sampai di sini dulu ya podcast kita hari ini semoga bermanfaat untuk para pendengar podcast ilmu kebidanan dan kebajiran. Salam dari aku Faradiba Aku Imas Aku Nadila Aku Arofa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye